Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik selamat pagi untuk sahabat-sahabat semuanya Dimanapun berada Agar selalu diberi kesehatan ya Teman teman silahkan bantu subscribe channel saya Agar tidak ketinggalan info-info video berikutnya Oke pada pagi hari ini saya ingin membahas teman teman Tentang bisnis ataupun platform Ener kekuatan hijau Disini saya sudah ada di grup salah satu ener kekuatan hijau Di telegram ataupun di channelnya Disini di tanggal 6 Juli Ener kekuatan hijau masih memposting ya Di jam 14.06 jam 2 tadi Nah saya dengar informasi dari channel-channel youtube lain Bahwasannya ener kekuatan hijau ini tidak bisa diakses lagi teman teman Website atau platformnya itu tidak bisa dibuka Nah saya akan coba melakukan akses ya Kita klik aja linknya Shareidenal.shop Masuk ke google chrome Nah seperti ini teman teman jadi tidak bisa diakses macet Di linknya Teman teman bisa cek juga di aplikasinya melalui playstore yaitu ke kehutan hijau Yang ini saya sudah download di Nah dia stagnan aja berhenti disini teman teman Tidak bergerak Aplikasinya Nah jadi saya sudah pernah membahas teman teman sebelumnya di aplikasi Sebelumnya itu AGT Advanced Global Technology Nah itu sama bentuk ciciri Aplikasi ini itu seperti Ener kekuatan hijau Dan banyak lagi aplikasi Ribuan mungkin ada di Indonesia ini seperti ini teman teman Ujung-ujungnya Scam Oke Nah kenapa kali saya katakan scam Karena ini teman Di energi kekuatan hijau ini tidak ada melakukan KWC Inilah berikut ciri-ciri minima 5 kriteria platform Ataupun aplikasi scam ya Tidak ada melakukan KWC Teman teman bisa lihat Jika pembayarannya melalui antarbank Nah ini gunanya fungsinya untuk menghindari anti money laundering AML ataupun money game teman teman Jadi sudah jelas kalau misalnya ada suatu bisnis Ataupun aplikasi cuan Yang tidak melakukan KWC itu Teman teman jangan coba-coba untuk bergabung lah Karena itu tadi ini ada anti money launderingnya Yang kedua Website dan platform tidak memiliki sistem IT security ataupun teknologi keamanan website Ini fungsinya agar terhindar dari pembobolan maupun hacker teman teman ya Oke yang ketiga Aplikasi Ataupun platform tidak tertulis memiliki undang-undang hak cipta Beserta terms of service dan privasi polisi Nah ini biasanya kalau di aplikasi yang tidak jangka panjang Ataupun scam itu tidak tertulis ini teman 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 bisa scroll di bawahnya Oke Keempat Aplikasi Platform tidak memiliki kelengkapan izin Legalitas Nah kalau legalitasnya dokumennya kurang lengkap Itu bakalan scam teman teman ya Apalagi tanpa OJK ataupun Kominfo Yang kelima Tidak ada maintenance dan sistem pengujian platform Menjalankan test net pro day Untuk mengindari sistem dan server server dari kesalahan box dan error jika diperlukan Disarankan jangan coba-coba ikut investasi ini Jika ikut deposit pahami resikonya Nah disini energi kekuatan ijo ini mengakunya sudah terdaftar di OJK ataupun otoritas jasa keuangan teman teman Ini aplikasi yang sebelumnya saya sudah bisa akses saya screenshot ya sebagai bukti mereka tuh tercatat disini OJK Tetapi saya dapat informasi dari teman ada teman yang melakukan chat ke pihak kontak OJK Disini PTNL kekuatan ijo tidak terdaftar Teman bisa lihat nomor 1 Sesuai dengan kewenangan dan tugasnya OJK mengawasi lembaga jasa keuangan Nah ini teman teman bisa cek Kegiatan usaha investasi PTNL kekuatan ijo bukan merupakan kegiatan lembaga jasa keuangan atau LJK Sehingga tidak terdaftar izin usahanya di OJK Dengan demikian tidak menjadi kewenangan OJK dalam pengawasan dan penindakannya Nah disini sudah jelas teman teman bahwa NL kekuatan ijo itu tidak terdaftar izinnya di OJK ya Disini sudah salah sekali Disini mereka mengakunya terdaftar di OJK Nah ini adalah paket-paket investasi teman teman Yaitu membeli pembangkit listrik daftar produknya Jika teman teman memiliki modal 15 juta Disini keuntungannya parinya dapat 750 ribu Selama masuk kontak 200 hari Sungguh tidak masuk akal ya Kita investasi kecil tapi hasilnya besar teman teman Ini satu bulan sudah bisa kembali modal sebenarnya Yang kedua ada paket 8 juta Teman teman bisa lihat nih Keuntungan parinya 400 ribu Masa kontrak itu 200 hari 200 days Yang ketiga ada paket pembangkit listrik 3 juta keuntungan parinya 150 ribu Dan seterusnya teman teman sampai yang terendah Nah ini sama sebelumnya yang saya pernah jalankan Sebuah platform yaitu di Batu Frokanik Teman teman kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu ya Sedensi ini walaupun sudah ada surat izinnya Baru pemberupa NIB aja Tetapi OJK tidak ada Sama Kominfo Itu bakalan skem ke teman teman Saya sudah ngalami Kenapa saya sama mengikuti ini Saya memantau terus Memantau terus perkembang aplikasi yang ada di Indonesia ini Rata rata banyak yang penipuan Banyak yang skem ujung-ujungnya Tidak berjangka panjang Jadi teman teman disini perlu hati-hati ya Jika ada aplikasi yang seperti ini Tidak ada melakukan Tadi saya katakan KYC know your customer Untuk menghindari anti money laundering Ataupun money game ya Jangan coba-coba Untuk bergabung di aplikasi ini Karena ini bakalan Skem juga teman teman ke depannya Begitu Saya walaupun sudah bergabung di aplikasi ini Saya tidak Melakukan deposit Ataupun investasi Seperti AGT Sama Enel Saya hanya sebagai memantau aja Kedepannya Karena saya tahu Kedepannya aplikasi ini Pasti tidak akan bertahan lama Pasti sifatnya sementara gitu ya Pasti bakalan skem ke depannya Ujung-ujungnya penipuan juga Orang yang dirugikan Sudah banyak yang dirugikan Yang saya dengar info ini Katanya Enel ini Membernya sudah mencapai 12 juta Member Seluruh Indonesia teman teman Wah banyak juga ya Bayangkan 12 juta itu Tidak bisa ditarik uangnya Withdrawingnya Macet Sungguh-sungguh disesali kali Ya itu aja teman teman Mungkin Pembahasan review ini Semoga bermanfaat Bagi teman teman Yang ingin bergabung Di visis platform manapun Coba hati-hati Coba amati Coba analisa Jangan sampai Menyesali Kemudian hari ya Diri merasa Dirugikan lagi Ikut lagi Nanti timbul lagi Muncul aplikasi selanjutnya Ikut lagi Skem Rugi lagi Nah ini saya sudah sering Saya dengar teman teman Saya amati Banyak sekali aplikasi Yang ada di Indonesia ini Ini berujung Skem Ya mungkin ini aja Yang bisa saya sampaikan Semoga Review ini Bermanfaat Bagi teman teman semua Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa